assalamualaikum salam sehat bro saya ingin praktek modul XL4015 sebagai charger apa saja bisa aki bisa baterai jenis apa saja Oke untuk mengini sama modulnya bro karena untuk mencharger saya menggunakan yang ini saja karena potensiometernya kalau untuk charger lebih mudah ini karena ini bisa berubah Oke saya gambar dulu cara kerja charger bagi para pemula saya tulis saja disini sumber ini sumber kemudian ini baterai Oke kita misalkan ini besar arus di ke saya akan praktek satu saja yaitu mencharger litium prinsipnya sama bila kalian ingin mencharger aki seperti ini sama saja atau kalian ingin mencharger baterai lipo seperti ini prosesnya sama saja kalian perhatikan saja Oke karena saya ingin mencoba litium kebetulan saya ada dua jadi kita sama-sama membuktikan saya belum mencoba tapi saya tahu ini baterai sudah lama saya simpan Oke untuk buktinya saya ukur dahulu mudah mudah-mudahan tegangannya kecil jadi ada bedanya Oke saya ukur dahulu ini yang lama saya simpan tidak saya gunakan benar 1,3 jadi ada yang untuk dicoba satu lagi 3,4 Oke jadi ada baterai yang untuk dicoba kita ingat bro saya hanya menerangkan litium yang lainnya prinsipnya sama untuk baterai apa saja Oke sebelum kalian mencharger kalian harus tahu dahulu tegangan maksimum atau tegangan cut off dari baterai atau dari aki misalkan litium ini jadi kita harus tahu dahulu tegangan cut off baterai atau aki contoh disini litium tegangan cut off nya 4,2 volt untuk mencharger yang kalian harus perhatikan hanya ini saja tegangan cut off tidak ada lagi jadi untuk mencharger dengan modul XL4015 ini sudah sangat aman dia memang tidak cut off kalian perhatikan sekali lagi modul ini tidak bisa cut off saya katakan modul ini hanya bisa cut off semua artinya tidak benar-benar cut off tapi sudah tidak ada arus yang mengalir ke baterai oke kenapa saya jelaskan dahulu misalkan kita sebelum mencharger baterai litium ini taset tegangan di 4,2 jadi untuk mencharger semua aki atau baterai kalian set tegangannya pada tegangan cut off pada litium ini contohnya di 4,2 oke setelah kalian set di 4,2 nanti kita praktek kemudian berapa besar arus Oke kita ini sulit sekali untuk teorinya tapi akan saya tunjukkan sedikit saja jadi besar arus ini akan maksimum bila perbedaan tegangan sumber dengan tegangan baterai jauh misalkan ini tadi ini 1 volt nanti makanya kita coba sedangkan ini 3 volt jadi besar arus arus tergantung perbedaan antara baterai dan sumber pahamnya bro jadi tambah lama pada saat setelah dia mengisi otomatis besar arus akan mengecil sampai mendekati nol nanti juga itu kita praktek kemudian Oh ya nanti saya akan menggunakan sumber aki seperti ini artinya kita bisa menset sampai maksimum ingat ini maksimum 5 ampere tidak bisa lebih tapi kita bisa menset juga dimisalkan kita menggunakan sumber yang yang kecil seperti ini dua ampere jadi caranya hanya kita mengatur besar mengatur besar potensio pengaturan CC atau arus nanti juga kita praktek jadi dengan modul ini kita sudah aman sekali amannya gimana jadi karena ada pengaturan arus atau CC pada saat kalian mencadet dimisalkan baterai short atau obat jelek sekali tentunya arus akan besar sekali tapi karena ada pembatas arus maka otomatis modul ini membatasi arus yang mengalir jadi sangat aman pahamnya bro dengan charger charger tanpa modul ini Oke saya praktek saja Oke untuk yang baru melihat video saya pada input kalian harus beri dioda karena ini lima 6 ampere jadi beri dioda maksimum minimum 6 ampere lebih boleh tujuannya agar bila kalian terbalik memberi polaritas input modul tidak akan rusak Oke saya pasang dahulu diodanya ingat bro pemasangan dioda karena ini di positif jadi anoda kata da hai hai oke untuk outputnya karena ini tidak ada pengamannya jangan sampai terbalik positif negatifnya kalian pasang nih saya beri kabel merah agar tidak terbalik positifnya di output Oke sudah pertama akan saya cek besar daya bila tidak digunakan karena ini nanti sebagai cut off semua nah ini harusnya kecil pasti jadi ini saya yang saya akan ukur besar arus bila modul tidak digunakan kalian perhatikan besar arusnya bila tidak digunakan 13,5 miliampere seperti ini ini proses charger oke pahamnya Bro kita diamkan saja inputnya tapi saya pindah ke ampere oke terlihat kemudian baterainya saya akan tunjukkan dahulu bila cut off semua besar arusnya jadi saya ukur dulu tegangannya di sini tegangan yang akan kita charger 3,4 jadi lagi chargernya saya set di 3,3 agar kita anggap cut off semua oke karena saya nyoba cut off semua ini saya ubah dahulu ke ke mili ampere saja kalian perhatikan tegangan akan saya set di 3,3 saja terlihat Bro akan saya set di 3,3 jadi akan saya coba cut off semuanya kalian perhatikan besar arusnya terbaca 14 mili kemudian ini akan saya coba charger jangan sampai salah Bro ini positif ini negatif kalian perhatikan indikatornya positif kalian perhatikan dan besar arusnya kalian lihat arusnya malah turun bukannya naik perhatikan dari 14 mili tidak digunakan pada saat kita charger bila terjadi full charger seperti ini ini sebetulnya sudah full charger dan arusnya sebesar 7 mili ampere paham ya Bro sampai sini terjadi cut off ini bila terjadi cut off ini bila didiamkan pasti akan berpindah ke full charger misalkan jadi tegangan saya kecilkan dahulu kalian lihat sampai LED indikator yang menyalah hanya full charger itu yang disebut ini yang disebut dengan cut off semua oke kemudian kita ingin mencharger lithium ini seperti yang saya katakan tadi kalian set dahulu besar tegangannya syaratnya jangan lebih kurang boleh untuk aki misalkan 13,8 kalian set di 13,7 karena ini untuk lithium saya set di 4,2 maksimum seperti ini lebih baik kurang dari cut off baterai yang akan kita charger oke setelah kita set seperti ini 4,1 baru kita mulai charger kita lihat besar arus di inputnya saja ya saya pindah ke 10 ampere dahulu ini yang akan saya charger dengan tegangan 3,4 jangan sampai salah positif negatifnya oke sudah benar ini negatif perhatikan arus dan indikatornya saya coba ini tegangan 3,4 kalian lihat kalau arusnya kurang dia akan ini terdengar bunyi sedikit tapi tidak apa-apa ini fungsinya pengatur arus jadi input tidak masalah oke arusnya saya besarkan dulu agar bisa mencharger sebetulnya ini sedang mencharger bro karena inputnya set arusnya terkecil jadi indikator kurang arusnya menyala paham ya bro terlihat indikator kurang arusnya dan ini buzzer sedikit berbunyi kemudian saya perbesar besar arusnya sampai led indikator kurang arusnya mati saya perbesar ini ya pengatur arus kalian lihat ya sudah mati kalian lihat arusnya 1,48 ampere paham ya bro jadi bila kalian menggunakan input yang kecil seperti ini kalian bisa atur settingannya jadi ini sangat mantap sekali mudah-mudahan kalian paham ini berlaku untuk mencharger apa saja ini saja yang 3,4 1,4 sekarang saya buat pas dahulu jangan terlalu besar nah saya kecilkan dahulu ya indikator sudah mulai berbunyi oke misalkan kita set 1,3 ini artinya sepertinya 1,3 karena buzzer sudah mulai berbunyi kemudian yang akan saya coba dengan tegangan 1 oke kita lihat bedanya positifnya sudah benar saya pasang kalian perhatikan arus dan indikator kalian lihat sudah berbunyi ini kenapa bro arusnya kecil karena ini sedang mengisi karena ini harus arusnya besar sekali tapi karena kita set 1,3 jadi proses charger tetap berlangsung bila ini kosong benar jadi kita batasi arusnya kalian perhatikan lama-lama dia akan mati nanti ke arus maksimum oke mudah-mudahan kalian paham oke saya diamkan dahulu ini buzzer sedikit berbunyi ini maksudnya kenapa modul ini aman jadi bila terjadi short atau baterai kosong sekali arus tidak mungkin melebihi apa yang kita setting tapi dia akan proses mencharger secara perlahan kalian perhatikan buzzer sudah off sudah mulai off perhatikan besar arusnya juga oke saya diamkan dahulu sudah mati bro paham ya bro bahwa modul ini sangat aman sekali digunakan sebagai charger kalian lihat arusnya pasti naik sampai 1,3 sesuai setan maksimum jadi bila tidak ada modul ini bila kita mencharger baterai ini pasti arusnya di atas 2 ampere oke kita coba saja kita tes arus maksimum dengan baterai yang sedikit tegangannya rendah kita cek bedanya dengan baterai yang satunya lagi kalian lihat ya benar 2 ampere paham ya bro arus jadi tergantung dari baterai atau aki yang kita charger karena ini tegangannya 3,4 arusnya sekitar 1,3 saat mulai mencharger karena ini tegangannya rendah 1 jadi saat mencharger bisa 2 ampere mantap kan bro sangat aman sekali dengan adanya pembatas arus mudah-mudahan kalian paham saya rasa paham ya bro kita tunggu saja ini kalian lihat ini besar arus terus akan saya diamkan sekitar 1 jam ini pasti turun oke saya diamkan 1 jam oke kalian perhatikan setelah 1 jam besar arus turun menjadi 1,2 ini akan turun terus sampai 0 sampai cut off semua paham ya bro oke kemudian akan saya terangkan kesimpulannya kesimpulannya jadi kesimpulannya untuk mencharger dengan modul ini apapun yang kalian charger kalian set tegangannya pada tegangan cut off tapi jangan lebih lebih baik kurang kemudian syarat kedua kalian set besar arus tergantung input yang kalian gunakan jadi bila kalian menggunakan yang kecil misalkan ini 2 ampere kalian set di pengaturan arus sebesar 2 ampere dengan cara ini dengan menggunakan trafo ini kita bisa mencharger apa saja termasuk aki dengan kapasitas besar misalkan 100 ampere tapi tentunya lama chargernya sangat lama sekali karena ini kecil tapi proses charger tetap bisa dilakukan paham ya bro syaratnya mencharger oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton